Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi baru sama saya di channelnya Govlog ID Nah di video kali ini kembali kita akan membahas pinjol Dan kali ini kita akan coba pinjol di aplikasi pinjol ilegal ya Atau tidak diawasi oleh OJK Tentu saja disini saya tidak menyarankan teman-teman untuk melakukan pinjol di aplikasi ilegal ya Justru di video kali ini saya akan perlihatkan proses pengajuan pinjaman di aplikasi pinjol ilegal Kemudian nanti kita akan bahas keamanan data Kemudian kita akan membahas bunga dan tenor yang akan teman-teman dapatkan Jika teman-teman pinjol di aplikasi ilegal Nah sebelum kita masuk ke tutorialnya disini saya ada sadodana ya Hasil dari pinjol di aplikasi sebelumnya Dan untuk sadodana ini saya akan bagikan ke 4 orang pemenang masing-masing 400 ribu rupiah ya Nah jadi silahkan teman-teman simak videonya sampai habis Kemudian baru like dan komentar positif mengenai isi dari videonya ya Oke langsung saja disini kita masuk ke tutorialnya Nah sebelum kita melakukan pengajuan pinjaman Disini saya akan coba amankan akun saya terlebih dahulu ya Jadi disini saya akan masuk ke aplikasi google Kemudian di pojok kanan atas disini ada akun saya Jadi disini saya akan coba klik untuk akunnya Kemudian disini kita akan klik kelola akun google Nah kemudian untuk tahapan selanjutnya Disini silahkan teman-teman geser ke bagian data dan privasi Nah setelah masuk ke bagian data dan privasi Silahkan teman-teman scroll ke bawah dan pilih setelan history Nah kemudian disini saya akan klik aktivitas web dan aplikasi Nah kemudian di halaman selanjutnya Disini kita akan non-aktifkan untuk aktivitas web dan aplikasi Nah disini untuk statusnya aktif bisa teman-teman lihat checklist aktif Dan disini kita akan non-aktifkan saja seperti ini Nah kemudian disini saya akan klik ok Nah kemudian disini klik ok lagi Oke disini untuk statusnya sudah non-aktif ya Kemudian disini kita akan coba kembali Kemudian di data dan privasi kita akan scroll kembali ke bawah Dan bisa teman-teman lihat ini untuk iklan yang dipersonalisasi sudah non-aktif ya Nah jika statusnya disini masih aktif silahkan teman-teman non-aktifkan terlebih dahulu ya Sebelum melakukan pinjolannya Nah silahkan teman-teman klik di bagian pusat iklan Nah kemudian di halaman selanjutnya Nah jika disini statusnya aktif silahkan teman-teman non-aktifkan terlebih dahulu ya Nah seperti ini kurang lebih untuk proses menonaktifkannya Oke disini untuk pengamanan akun sudah berhasil ya Disini saya akan coba mengamankan untuk lokasinya Nah disini silahkan teman-teman masuk ke google maps terlebih dahulu ya Nah disini kita sudah berada di aplikasi google maps Nah kemudian untuk selanjutnya disini saya akan klik di bagian akun saya ini ya Di pojok kanan atas Kemudian disini saya akan klik data anda di maps Nah kemudian di halaman selanjutnya silahkan teman-teman scroll ke bawah Dan di bawah ada bagian lini masa disini untuk statusnya aktif Dan saya akan coba menonaktifkan untuk lini masanya Disini kita akan coba klik di bagian sini Nah kemudian untuk selanjutnya disini kita akan non-aktifkan Nah disini silahkan teman-teman klik ok saja Nah bisa teman-teman lihat disini untuk statusnya sudah non-aktif ya Oke jadi disini untuk akun dan lokasi kita sudah aman ya Setidaknya ada usaha dari kita untuk mengembangkan akun dan lokasi Nah tentu saja jika ingin lebih aman lagi Kita tidak usah melakukan pinjol di aplikasi ilegal ya Oke kemudian disini kita akan coba download untuk aplikasi pinjolnya di playstore ya Nah pada saat video ini direkam untuk aplikasi pinjolnya masih tersedia di playstore Dan disini untuk nama pinjolnya yaitu aplikasi tunayu Nah seperti ini untuk aplikasinya Oke sebelum kita install untuk aplikasinya Nah disini kita akan cek terlebih dahulu ke situs resmi dari OJK Apakah sekarang ya untuk aplikasi tunayu sudah diawasi atau sudah menjadi aplikasi resmi yang diawasi oleh OJK Atau masih belum terdaftar alias aplikasi ilegal ya Oke disini kita sudah masuk di situs dari OJK Kemudian disini silahkan teman-teman scroll ke paling bawah Nah di bawah ada daftar perusahaan vintage lending berizin OJK Silahkan teman-teman klik disini Nah kemudian di halaman selanjutnya silahkan teman-teman scroll ke bawah Kemudian klik link disini ya untuk daftar vintage resmi yang diawasi oleh OJK Kemudian silahkan teman-teman klik download untuk daftarnya Oke bisa teman-teman lihat disini untuk daftarnya sudah berhasil kita download Dan disini kita akan zoom biar terlihat lebih jelas untuk nama aplikasinya Dan sekarang kita akan cari untuk aplikasi tunayu Apakah terdaftar ya sebagai vintage resmi yang diawasi oleh OJK Dan disini sudah saya cek sebetulnya ya untuk aplikasi tunayu tidak muncul Atau belum terdaftar ya sebagai vintage resmi yang diawasi oleh OJK Oke kemudian untuk selanjutnya disini kita akan melanjutkan untuk menginstall dari aplikasi tunayu Nah sembil aplikasinya berhasil terinstall ya disini saya akan jelaskan Jadi di channel ini juga saya sudah upload beberapa video mengenai aplikasi pinjol Dan tentunya untuk seluruh aplikasi yang sudah saya buatkan untuk tutorialnya Yaitu aplikasi resmi yang diawasi oleh OJK ya Tentu saja sampai video tersebut di upload ya Oke disini untuk aplikasinya sudah berhasil terinstall Langsung saja disini saya akan klik buka Nah seperti ini untuk tampilan awal dari aplikasinya Nah kemudian disini aplikasinya meminta izin untuk mengakses lokasi Disini kita akan coba klik izinkan saja Kemudian disini aplikasinya meminta izin untuk mengakses kamera juga Disini silakan kita akan klik izinkan saja Nah kemudian disini kita diarahkan ke halaman utama dari aplikasinya Dan bisa teman-teman lihat disini untuk jumlah maksimum pinjamannya Yaitu sampai 5 juta rupiah Nah disini saya akan klik ambil sekarang Nah kemudian di halaman selanjutnya Disini kita diminta untuk menambahkan nomor telepon Disini saya akan masukkan untuk nomor teleponnya disini Kemudian setelah berhasil disini kita akan coba klik login Nah kemudian untuk proses selanjutnya seperti biasa ya Disini kita akan memasukkan untuk kode OTP yang dikirimkan ke nomor kita Kemudian untuk selanjutnya kita diminta untuk mengupload beberapa dokumen Seperti foto KTP dan foto CLP ya Nah kemudian untuk selanjutnya disini kita diminta untuk mengisi detail pribadi Yang tentu saja disini untuk detail pribadi tidak saya isi dengan sebenar-benarnya ya Kecuali untuk data yang tertera di KTP ya Seperti alamat dan lain-lain Kecuali untuk alamat tempat tinggal saat ini Tidak saya isi dengan benar ya Saya samakan saja dengan alamat domisili atau alamat yang tertera di KTP Nah kemudian untuk kontak daruratnya pun disini saya isi dengan menggunakan kontak admin slot ya Atau kontak dari DC ya Karena memang untuk kontak tersebut tidak real ya Melainkan sistem Tetapi untuk kontaknya tetap aktif ya Tetapi tidak dimiliki oleh perorangan ya Melainkan hanya sistem saja ya untuk menagih kita Nah bisa teman-teman melihat disini Untuk jumlah pinjaman yang saya dapatkan yaitu sebesar 1.100.000 rupiah Dengan potongan bunga awal yaitu 5.000 rupiah Kemudian dipotong lagi biaya layanan platform sebesar 173.000 rupiah Kemudian dipotong lagi biaya layanan pengendalian resiko sebesar 173.000 rupiah Sehingga untuk aktual pinjaman yang saya dapatkan hanya sebesar 749.000 rupiah ya Nah bisa teman-teman melihat disini untuk biayanya atau untuk potongannya cukup besar ya Sehingga disini untuk aktual yang didapatkan hanya 700.000 rupiah Dari jumlah pinjaman 1.100.000 rupiah ya Dan bisa teman-teman melihat disini untuk tanggal kade luarsanya yaitu tanggal 4 bulan 5 tahun 2024 Jadi untuk proses pembuatan videonya memang sudah lama ya Tapi tidak saya upload karena memang untuk pinjolnya pinjol ilegal ya Tidak resmi dan tidak diawasi oleh OJK Disini saya hanya share pengalaman saya saja untuk pinjol di aplikasi ilegal ya Dan tentu saja disini saya sarankan teman-teman tidak melakukan pinjol di aplikasi ilegal Meskipun untuk prosesnya jauh lebih cepat jauh lebih mudah ya Tetapi bisa teman-teman melihat untuk potongannya cukup besar ya Tapi disini untuk pembayaran atau untuk nominal yang harus dibayarkan tetap ya sebesar 1.100.000 rupiah Oke jadi mungkin itu saja video kali ini pengalaman saya pinjol di aplikasi ilegal Semoga video ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua Bahwa untuk proses pengajuan pinjol di aplikasi ilegal itu cukup membahayakan ya Karena data kita sama sekali tidak aman Dan untuk kebunga dan proses penagihannya pun tidak sesuai dengan arahan atau instruksi dari OJK ya Karena memang untuk aplikasinya pun tidak diawasi oleh OJK Oke mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua Dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini di media sosial teman-teman semua Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh